Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabarnya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat kali ini kita akan membahas bagaimana membersihkan akuarium dari noda jad besi pada air yang menjadi hitam pada kaca juga pada peralatan akuarium seperti pipa filter ini karena sulit untuk dibersihkan dalamnya sudah menghitam begini juga noda-noda pada kaca akuarium seperti ini teman-teman nah noda yang menguning pada kaca ini teman-teman nah seperti ini ini cukup sulit dan sangat menguras tenaga teman-teman jadi solusinya cukup mudah teman-teman simpel dan juga bisa digunakan untuk beberapa akuarium yaitu rendam akuarium ini sampai ketinggian yang cukup teman-teman nah yang banyak saja airnya tidak apa-apa karena berguna untuk akuarium yang lainnya yang sudah kotor atau yang akan dibersihkan teman-teman caranya cukup mudah nah kita beli dengan citron teman-teman nah tapi cukup banyak kurang lebih ya 10 bungkus teman-teman jadi tidak usah lama-lama masukkan citron nah seperti ini ke dalam air kalau saya ini kurang lebih 10 bungkus teman-teman ya terjangkau lah harganya murah setelah itu aduk 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 setelah diaduk menyatu dengan air masukkan peralatan yang akan dibersihkan teman-teman nah seperti ini tinggal masukkan saja nah rendam saja teman-teman tuh kita lihat nanti ya jadi kita tidak perlu capek sikat-sikatan suka males kita tunggu hasilnya seperti apa teman-teman nah setelah 24 jam hasilnya kita lihat teman-teman lihat hasilnya cukup bersih ini belum dilap dengan busa teman-teman kotoran pada pipa pun bersih teman-teman nah yang tadinya di pojokan ini kotor sekarang jadi bersih nah air hasil rendaman ini jangan dibuang teman-teman ya jadi setelah direndam seperti ini agar supaya lebih bersih dilap ringan saja menggunakan spon atau busa teman-teman nah seperti ini nah kotoran pada daleman pipa pun teman-teman ya bisa dilihat teman-teman lihat bersih sampai ke dalam ya seperti ini teman-teman nah bersih nah bersih jadi air hasil rendaman akuarium yang satu apabila punya akuarium lagi bisa dipindahkan teman-teman saya juga akan dipindahkan ke akuarium bawah nah ini cukup kotor teman-teman jadi airnya kita pindahkan menggunakan selang saja ya teman-teman nah kita sedot menggunakan selang tinggal dipindahkan saja ke akuarium yang kotor teman-teman nanti kita lihat ya hasilnya beningnya seperti apa teman-teman nah hasilnya seperti ini teman-teman sudah diisi air jadi kuning-kuning yang noda yang membandal di kaca sudah bersih teman-teman seperti ini semoga bermanfaat teman-teman jangan lupa like dan subscribe apabila ada pertanyaan atau sharing silakan tulis di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh